Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman OKI Automotive Channel Kali ini kita kedatangan Supra Supra lama ya teman-teman Yang terkenal legendaris lah begitu ya Jadi Supra ini teman-teman Permasalahannya adalah Remnya lengket ya Jadi teman-teman bisa lihat disini Rem belakang ini Di paha remnya ya Di paha remnya aja ini udah Kelihatan terlalu ke depan Kemungkinan ini perkiraan kami Kampas remnya yang terlalu udah habis ya Udah tipis Jadi sekarang kita tes teman-teman Kita tes dan teman-teman bisa lihat di paha rem ini Jadi kalau dia lengket itu, itu bahaya sekali Bahkan Kampas remnya itu semakin cepat habis Ataupun motor kita yang terasa berat ya Karena memang remnya lengket Sekarang kita tes ya teman-teman Oke teman-teman Diperhatikan ya Jadi yang namanya lengket itu seperti ini Jadi ini teman-teman Saya masukkan gigi satu ya Dan teman-teman bisa lihat disini Rodanya berputar dengan lancar Sekarang saya tes ya Saya tes rem Nah lihat ya Tuh Ada Keterlambatan untuk kembali di bagian Besi rem yang di bawah ini ya Dan paha remnya Sekali lagi Tuh ya Oke Jadi teman-teman Perhatikan di bagian besi rem ini ya Yang besi rem yang di bawah ini teman-teman Yang ini Jadi yang ini Jadi dia lengket Ini besi remnya aja yang balik Tapi paha remnya Agak telat dia baliknya Itu namanya lengket ya Sekarang kita periksa Biasa penyebab Penyebabnya adalah Dua Ada dua ya Bisa karena terlalu kotor Karena memang sekarang masih musim hujan ya teman-teman Dan Kedua itu kampas remnya yang terlalu aus Atau habis Sudah habis ya Sekarang kita cek Ataupun yang ketiga juga Bisa disebabkan oleh Trommelnya yang sudah aus Sekarang kita periksa ya Biar lebih jelasnya Baik teman-teman Oke Otomotive Channel Jadi ini setelah kita buka rodanya ya Seperti ini teman-teman ya Kita buka Ternyata Memang kampas remnya sudah tipis ya teman-teman Di sini Kampasnya sudah tipis Dan juga di sini teman-teman Perlu kita perhatikan ya Di bagian trommel ini Ternyata trommel ini Dia tidak menggunakan trommel Supra teman-teman Ya Tapi dia menggunakan Supra X125 Atau Karisma ya Ini sama Jadi perbedaan di Supra dan Supra X125 itu teman-teman ya Adalah di trommelnya ini Kalau Supra X125 itu Agak besar sedikit ya Agak besar diameternya sedikit Jadi kalau kita gunakan Kampas rem yang pakai Yang kepunyaan grain Atau Supra Di trommel Supra X125 ini dia Seperti kampas rem yang sudah tipis Jadi kita Kita ganti menggunakan Kampas rem Supra X125 ya teman-teman Jadi tapi sebelumnya Kita bersihkan dulu Kita bersihkan dulu ya Baru kita ganti Menggunakan Ya ini Kampas rem Supra X125 Yang kodenya itu KPH Jangan lupa teman-teman KPH ya Sama dengan di trommel ini KPH Tapi kita bersihkan dulu Baik teman-teman Jadi sebelum kita ganti Kampas remnya Kita bersihkan dulu di trommel Dan di bagian Tutup trommel ini ya teman-teman Di dudukan Kampas rem ini kita bersihkan Termasuk juga di bagian Aspah rem ini ya Jadi gini teman-teman Yang bikin lengket Rem itu ya Adalah Aspah rem ini Kelebihan main Artinya seperti ini ya Diperhatikan Jadi kalau kampas yang masih tebal Itu teman-teman Jarak mainnya itu sedikit Misalnya ini Begitu ya Main sedikit aja Udah ngerem Tapi kalau yang sudah tipis Teman-teman Yang sudah aus ya Jadi di saat kita ngerem Itu kelebihan Dia main seperti ini Otomatis dia akan diem Dia tidak balik Begitu ya Sekali lagi saya tes Kita ibaratkan ini ya Di saat kita ngerem Jadi begini dia teman-teman Sampai dia tidak bisa balik sendiri Memang faktor itu Faktor kampas rem yang terlalu tipis Ataupun Aspah rem ini yang terlalu seret Sudah kotor ya Kita lihat ya Seperti ini teman-teman Ini buktinya ini agak seret Ini teman-teman Agak seret ya Jadi tidak cepat main dia Tidak cepat balik begitu Masa saya teman-teman Ini nanti kita bersihkan Di lubangnya ini Kita kasih grease ya Di as Pasar remnya ini Sekarang kita buka ya Kita bongkar total Kita bersihkan Jadi disini saya gunakan Kawat seperti ini teman-teman Kita gunakan kawat ya Jadi setelah kita gunakan kawat Seperti ini teman-teman Jadi kita Kuas menggunakan bensin Jadi ini untuk menghemat bensin saja Kita anuk dulu Kita sikat menggunakan sikat kawat Lalu kita tube Menggunakan angin Dan kita bersihkan menggunakan bensin Jadi debu-debu yang ini teman-teman Kalau kita langsung menggunakan bensin Maka kita akan menghabiskan banyak bensin ya Banyak bensin Ataupun Kalau kita menggunakan air ini Banyak kita habiskan Waktu lah begitu ya Jadi setelah kotorannya Hilang Menggunakan sikat kawat seperti ini Kita tube dia Menggunakan kompresor Setelah itu baru kita bersihkan Menggunakan bensin ya Teman-teman Setelah kita tube ya teman-teman Menggunakan angin Baru kita bersihkan Menggunakan bensin Seperti ini Begitu juga di lubang tromel ini Kita bersihkan menggunakan bensin ya Oke teman-teman Setelah semuanya bersih ya Di tromel ini Dan di bagian Tutup tromel juga udah bersih Dan di lubang ini teman-teman Sangat perlu dibersihkan ya Kita gunakan itu fungsinya sikat gigi ya Jadi bisa masuk ke celah yang dalam ini Lubang ini ya Dan di asnya ini juga udah bersih Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya Di servis tromel ini Jadi jangan hanya asal pasang Untuk kampas remnya ya teman-teman Terus disini kita kasih grace ya Disini Karena kalau tanpa grace teman-teman Dia agak serat nanti Begitu juga di lubangnya ini Kita taruhkan sedikit ya teman-teman Karena terlalu banyak juga Nanti enggak enggak bagus Seperti ini Oke setelah licin ya Licin seperti ini Untuk pemasangannya teman-teman Jangan lupa di titik yang di paharem Harus sama dengan di as paharem ini ya teman-teman Ya begini Begitu ya Kita pasang bautnya seperti ini Oke nanti kita kencengkan Bautnya yang ini Untuk pemasangannya Untuk pemasangan kampas rem ini teman-teman Pastikan tangan kita bersih Dari bekas oli ataupun grace ya Oh ya untuk pernya Kita gunakan per yang asli ya Per yang aslinya Jadi posisi pemasangan teman-teman Seperti ini Di sendokan kameranya Biar lebih jelas Caranya itu kita pasang sebelah dulu Seperti ini ya Ini ya teman-teman Sudah selesai Gitu cara pemasangnya ya Ya teman-teman Jadi kalau yang masih tebal itu teman-teman Jadi jarak main di paharem ini ya Itu sedikit Misalnya ini ya saya contohkan Jarak mainnya itu sedikit Jadi sudah ngerem Jadi tidak akan bisa lengket Karena kalau yang tadi itu Karena dia tipis Jadi jarak mainnya banyak seperti ini Jadi dia diem Ya dia diem seperti ini Jadi kalau yang Dan sudah kita kasih grace juga disini Sudah kasih gemuk Jadi dia lancar ya Mainnya gini Ya teman-teman Jadi perbedaannya ya Untuk Ini Bisa teman-teman lihat ya Ini kampas rem geren ya teman-teman Yang ini Sebenarnya Kalau masalah ketebalannya itu Walaupun seperti ini Masih kelihatan masih tebal ya Tapi diameter Di bagian Besinya ini Aluminiumnya ini ya Diameternya itu Kalau untuk Yang KPH Atau Supra X125 Itu lebih Lebar dikit ya Jadi Walaupun dia sama Ketebalannya dengan yang ini Itu jelas beda nanti Di bagian Fungsinya Jadi kurang fungsional Kalau kita pakaikan yang Punya Punyaan keren ya Ya Jadi walaupun motor ini Supra teman-teman Tapi Sudah menggunakan Trommel Supra X125 Ya seperti ini Kita tes ya Lihat ya Ini belum bisa pasangkan Murnya teman-teman Lihat Jarak mainnya sedikit teman-teman ya Jarak mainnya sedikit Ya gitu Oke teman-teman Jadi sekarang tinggal kita pasang Di bagian Motornya Dan kita tes Apakah Pakem Atau lengket Ya Baik teman-teman Oke Automotive Channel Jadi ini setelah kita pasang ya Sudah kita pasang di Motornya Sekarang kita tes Apakah masih lengket Atau tidak ya Kita tes sekarang ya Kita hidupin motornya Oke teman-teman bisa perhatikan Di bagian paha rem ini ya Lihat Sudah enak sekali teman-teman Sudah enak sekali Dan tidak lengket teman-teman ya Sudah lancar Ringan Karena memang Kita service full ya Sudah kita bersihkan Sudah kita kasih grace ya Dan kita lakukan penggantian Kampas rem Ya teman-teman Sekian Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like Comment dan share Dan bagi yang belum subscribe Tekan tombol subscribe-nya ya Adipkan notifikasi loncengnya Agar Bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru Karena itu bisa membuat Kami lebih bersemangat Membuat video-video yang baru ya teman-teman Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton selamat menikmati